Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman grade 1 Hari ini kita akan belajar matematik dengan Miss Wina ya teman-teman Nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Kita berdoa dulu ya Semoga diberi kelanjaran Untuk mendapatkan ilmu Kita berdoa bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Nah teman-teman Kita minggu depan sudah PTS loh Apa itu PTS ya? Penilaian tengah semester Jadi teman-teman harus semangat untuk belajar Karena untuk PTS ini teman-teman masih online loh Nah tetap semangat ya teman-teman Meskipun belum tatap muka dan ketemu dengan Miss Wina Untuk pembelajaran hari ini yaitu pengurangan Seperti materi yang sudah Miss Wina jelaskan kemarin Hari ini kita masih membahas tentang pengurangan Nah jadi seumpama teman-teman mempunyai 6 permen Dan dimakan 3 maka sisanya ada 3 permen Nah jadi 6 dikurangin 3 ada 3 Yuk kita simak materi hari ini Teman-teman disitu ada bola Siapa yang suka bola? Nah pasti anak laki-laki nih yang suka main bola Disitu ada berapa nih ya kita hitung yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ada 8 I have a basketball Basketball disitu ada 8 bola basket And I give away 3 basketball Dan saya memberikan 3 basketball Nah maka 8 dikurangin 3 ada berapa ya teman-teman? Nah sisanya coba kita hitung bersama-sama Disitu sudah Miss Wina Lihat disitu sudah ada bola yang disilang Ada 3 bola yang disilang Maka ada berapa bola yang tidak disilang teman-teman? Coba kita hitung yuk 1, 2, 3, 4, 5 Jadi 8 dikurangin 3 ada 5 Nah I have 5 basketball left Jadi sisanya ada 5 teman-teman Nah jadi 8 dikurangin 3 ada 5 Teman-teman disitu ada buah jeruk I have arangas in the paper bag At first I take out 6 rangs Jadi saya mempunyai buah jeruk yang ada pada kotak tersebut Nah disitu ada paper bag Dan saya mengeluarkan 6 jeruk Jadi pada paper bag tersebut ada berapa ya sisanya? Nah maka 10 dikurangin 6 ada 4 Coba kita hitung yuk Nah teman-teman Jadi 10 kita kurangin dengan 6 Maka ada berapa ya? Coba siapkan 10 jari teman-teman Yaitu ada 10 Maka 10 dikurangin 6 ada berapa? Kita kurangin 6 Ayo angka 6 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi sisa berapa teman-teman? Ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 Jadi buah jeruknya yaitu sisa 4 Nah seperti itu ya teman-teman Untuk menghitung menggunakan jari Jadi 10 kita kurangin 6 Sisa ada 4 Oke teman-teman kita lanjut lagi ya Dan untuk selanjutnya Kita lihat disitu Look at the fruits Ada 2 buah yaitu strawberries and bananas Ada buah strawberry yang berjumlah 4 Dan juga ada buah pisang yang berjumlah 3 Maka berapakah ya? There are Berapa ya? Kita hitung 3 ditambah 4 ada 7 Jadi jumlah dari fruits tersebut ada 7 Yaitu 4 strawberry dan juga 3 banana atau pisang Jadi ada number A Disitu ada 3 ditambah 4 sama dengan 7 Dan juga bisa kita balik teman-teman 4 ditambah 3 yaitu 7 There are 7 fruits all together And number B Ada 7 dikurangin 3 sama dengan 4 Dan 7 dikurangin 4 ada 3 Maka 4 itu buah apa tadi? There are 4 strawberries And there are 3 bananas We have a family of 4 addition and subtraction fats Maka 3 ditambah 4 ada 7 3 ditambah 4 atau 4 ditambah 3 sama dengan 7 7 dikurangin 3 sama dengan 4 Dan 7 dikurangin 4 sama dengan 3 Nah teman-teman Jadi kalau teman-teman mempunyai 10 banana 10 pisang Dan dimakan 6 pisang Maka sisa 4 pisang Dan 4 pisang itu Jika kita tambah lagi 4 pisang Maka ada 8 pisang Nah jadi seperti itu ya teman-teman Nah teman-teman sampai disini sudah dipahamin ya Jika ada yang belum paham Nanti bisa bertanya kepada Miss Vina ya teman-teman Nah teman-teman Nah teman-teman disini Miss Vina akan menghitung ya Miss Vina mempunyai 3 soal Yaitu Nomor E ada 9 dikurangin 5 B 8 dikurangin 3 Dan nomor C yaitu 7 dikurangin 6 Nah coba kita hitung bersama-sama yuk teman-teman Nah 9 dikurangin 5 Kita mempunyai jari 9 Kita kurangin dengan jari 5 Nah jari 9 kita kurang dengan jari 5 Nah maka 9 dikurangin 5 yaitu kita ambil 5 5 Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 Ada 5 kita ambil Jadi tinggal ini Nah ini ada berapa ya Kita hitung 1, 2, 3, 4 Nah jadi 9 dikurangin 5 Ada 4 Oke Dan nomor yang B 8 dikurangin 3 Nah jari 8 bagaimana ya teman-teman 8 itu seperti ini Ada 5 dan ada 3 Nah 8 dikurangin 3 8 dikurangin 3 Coba kita ambil 3 1, 2, 3 Nah jadi hilang Tinggal tangan yang kiri Ada berapa teman-teman 1, 2, 3, 4, 5 Jadi sisanya 8 dikurangin 3 Ada 5 Nah jadi nomor B Jawabannya yaitu 5 Oke Nah kita lanjut pada nomor C Nomor C yaitu 7 dikurangin 6 Nah 7 bagaimana ya jarinya 7 seperti ini teman-teman Nah ini ada 7 Coba kita hitung benar 7 tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah benar Jadi 7 dikurangin 6 Ada berapa? 6 Kita ambil 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah oh sisanya cuma ada 1 teman-teman Jadi 7 dikurangin 6 itu ada 1 Oke jadi sudah paham ya teman-teman sampai di sini Teman-teman alhamdulillah pelajaran pada hari ini sudah selesai Dan alhamdulillah teman-teman juga sudah paham ya Nah sekarang Miss Fina berikan penugasan Yaitu workbook halaman 67 sampai halaman 70 Jika teman-teman sudah selesai nanti minta tolong ayah dan bunda ya untuk mengirimkan kepada Miss Fina Nah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillah Yorobil alamin Miss Fina akhirin sampai di sini ya teman-teman Tetap semangat karena minggu depan kita sudah penilaian tengah semester Jadi teman-teman harus rajin belajar ya Agar nilainya bagus Oke See you teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton